Selamat pagi teman-teman Ini sekarang pagi jam 6 lewat 10 Dan pagi ini teman-teman Aku tuh bangun dalam kondisi yang bener-bener buruk banget Ingat kan 2 hari kemarin 2 atau 3 hari kemarin ya Aku tuh kan bikin vlog mandi di sungai ya Karena jamal berulang tahun Duh teman-teman pulang dari sana Mata aku tuh langsung gatel-gatel dua-duanya Nih Jadi mata aku dua-duanya sekarang bengkak Keliatan gak? Mata aku tuh bengkak Aku tuh sebenernya punya lipatan mata Sampai gak keliatan Bengkak banget pokoknya mata aku mah Tadi pagi waktu aku bangun subuh Aku ngeliat gacanya tuh lebih merah lagi Nah ini udah mulai redah sedikit Teman-teman hari ini Itu-itu sebenernya aku ada rencana bikinin sama sarapan Alasannya Aku benci deh banyak banget hewan di rumah ini Ada anjing, ada kucing Anjingnya ini juga suka banget Triak-triak jira Nah oke Lanjut ya teman-teman Kemarin malam Ama itu bilang Kalau misalnya dia itu kayaknya sakit lambung Mahnya kumat Karena setiap pagi dia tuh gak sarapan Jadilah teman-teman Aku hari ini berniat mau bikinin Ama sarapan Tapi aku gak tau Ama mau sarapan apa hari ini Jadi aku tanyain dulu Dia mau sarapan apa Baru kita bikinin sarapan yang Ama mau Semoga aja teman-teman sarapan yang dia minta Itu gak aneh-aneh gitu ya Kalau dia tiba-tiba oke Ama mau nak si tumpeng Aduh bahaya nih Dia minta sarapan jadinya besok gitu ya Yaudah yuk kita tanya dulu Ama mau minta sarapan dan makan pagi apa Oh iya Aku juga mau ngomong teman-teman Kalau misalnya tolong banget Kalau nonton video velin Jangan lupa untuk tidak skip iklan ya Karena itu membantu keluarga kami banget Nah dan juga Karena aku memang hari ini mau bikin sarapan Buat Ama Aku berharap dengan aku bisa bikinin sarapan Ama itu gak lupa untuk makan pagi Karena teman-teman Faktanya adalah Ama itu jarang makan pagi Karena dia kerja roti setiap pagi Dan juga harus masak buat kita setiap pagi Kadang Ama itu nyemilin gitu Masakan yang dia masak Sebagai sarapannya dia Nah itu aku sebenarnya agak kasian ya Jadilah hari ini itu adalah ide Dari cucunya dia Yang paling cantik disini Karena cuma aku doang cucu cewek disini So let's go tanya dia Ama ada lagi mau makan apa? Makanan kota begitu Mau makan roti boy Oke Roti boy Hai Hari ini aku mau buat resep roti boy Ini adalah resep pakai roti tawar Karena pas banget untuk sarapan Kita butuhnya yang ringan-ringan Tapi enak Ini cocok buat kalian yang mau bawain Anak bekal Suami bekal Pacar bekal Atau buat bekal kalian sendiri pagi-pagi Untuk sarapan Ataupun snack makan sore Yuk kita bikin Gampang banget kok Tenang aja Pertama yang kita butuhkan adalah Satu pak roti tawar Aku pakai roti tawar biasa Yang dipotong menjadi 10 bagian Disini semua roti tawarnya Aku lapisi dengan mentega Tapi Hanya bagian atasnya saja Jadi bagian bawah roti tawar Tidak perlu dilapisi mentega Cukup bagian atasnya Kalau tidak punya mentega Boleh pakai margarin Tapi tidak boleh diganti minyak Disini juga aku ada parut Keju parut cheddar Teman-teman harusnya pakai keju quick melt Keju quick melt Atau paling bagus mozzarella Cuma karena di desa kami tidak ada quick melt dan mozzarella Jadi aku pakai keju cheddar seperti ini Keju cedernya kita taburkan untuk 5 lembar roti Lalu kita alas lagi dengan roti yang kedua Jadi satu resep ini bisa jadi sekitar 5 pasang roti Ya jadi 10 lembar tapi 5 pasang Ingat kita hanya butuh 5 sisi saja Yang ditaruh dengan keju parut Sisanya kita pakai untuk menumpuk roti di atasnya Untuk roti di atasnya juga sama Menteganya harus bagian atas Lanjut Kita bikin adonan roti boynya Kita pakai 120 gram mentega 120 gram gula halus 2 butir telur Kita pakai putih dan juga kuningnya ya teman-teman Jangan lupa diaduk terlebih dahulu Sampai gula halusnya tercampur rata dengan mentega dan telur Kalau sudah disini kita pakai 4 gram kopi Nah kopi yang kita pakai ini adalah kopi yang tidak berampas Boleh pakai merek apa saja Nescafe juga boleh yang paling bagus Cuma aku sarankan pakai kopi yang tidak ada campuran gulanya Berhubung di desa kami tidak ada Nescafe Jadi aku pakai kopi yang mengandung gula Jadi rasanya akan sedikit berbeda 4 gram kopi kita seduh dengan 40 ml air panas hanya untuk menyeduh kopinya saja Kalau sudah teman-teman tinggal kita masukkan ke dalam adonan yang tadi Dicampur dengan 140 gram tepung terigu Kalau tidak punya timbangan roti untuk menimbang gram Kalian bisa timbang menggunakan sendok makan Jadi 1 sendok makan itu 10 gram ya teman-teman Disini tepungnya aku campurkan sedikit Dami sedikit Nggak boleh langsung banyak-banyak supaya tidak menggumpal Hasil akhirnya seperti ini Tidak cair melainkan kental Dan rasa kopinya Aroma kopinya itu luar biasa banget Teman-teman disini aku pakai piping bag Kalau tidak punya piping bag Kalian boleh pakai plastik gula atau kresek biasa Yang penting tidak boleh langsung taruh menggunakan sendok ya Biar lebih rapi Nah disini semua adonan aku masukkan ke dalam piping bag Tanpa tip ya Jadi langsung saja digunting bagian ujungnya Karena kita tidak memerlukan tip apapun Dipotongnya juga jangan terlalu besar Kecil aja tipis Tidak boleh pelit-pelit Harus banyak dan generous Ketika kita nge piping di atas roti Wajib ya teman-teman Tenang aja kalian nggak akan kehabisan buttercream Karena buttercreamnya sudah aku takar semua Jadi pas Tidak boleh pelit-pelit Harus tebel-tebel Rapet-rapet Dan juga banyak Kalau bisa luber-luber Biar enak gitu ya Hanya untuk mengingatkan saja Kita piping di bagian yang permukaannya sudah dilapisi dengan mentega Sekarang kita akan panggang roti ini teman-teman Di dalam oven dengan suhu 160 derajat Kurang lebih 10 sampai 15 menit Tidak terlalu lama Dan disini Untuk kalian yang memakai oven listrik Bisa banget untuk 10 menit pertama Itu apinya Alias panasnya dua arah Setelah itu di 5 menit terakhir Hanya bagian atasnya saja Sehingga bagian bawahnya tidak gosong Karena kita memakai oven tangkering Jadi sebenarnya aku harus terus mengecek dan kira-kira Takutnya Nanti gosong Karena oven tangkering ini Tidak bisa kita atur panasnya Jadi panasnya merata Atas dan bawah seterusnya Nah ini kita panggang Kurang lebih 10 sampai 15 menit Sampai golden brown Dan juga ketika kita angkat Semua toppingnya tadi Sudah luber sempurna Seperti ini Satu rumah Wangi Kopi banget Enak pokoknya Untuk kalian yang gak suka kopi Tenang saja ya Ini itu rasanya gak dominan kopi banget Mirip-mirip sama Roti Boy pokoknya Tenang aja Ada alternatifnya Kalau kalian tidak punya keju parut di rumah Dan juga segala macam keju yang aku sebutkan tadi Kalian boleh sekali pakai mentega yang diberi garam Jadi nanti menteganya jadi mentega asin Tinggal dipotong saja Disini aku potongnya model bendera gitu Berbentuk segitiga Tapi untuk kotak bekal boleh dibagi menjadi 4 bagian Ini sih enak banget ya Buat minum kopi Temen minum teh Atau bahkan untuk anak-anak bisa Untuk temen minum susu pagi-pagi Oke temen-temen Ini waktunya mencoba Sebelum ngasih ke Ama Itu kita harus coba dulu Jangan sampai kita pagi-pagi Udah bikin marah beliau gitu Karena rasanya gak enak Bahaya gitu ya Ini Wah ini sih cakep ya Kalian bisa lihat nih Dalamnya Kejunya Mirip-mirip sama yang ada di Roti Boy biasanya Kita ini pakai keju Yang bukan keju quick melt Kita pakai keju cheddar biasa Tapi Keliatannya Ini kejunya sedikit meleleh kok Jadi buat kalian yang gak punya quick melt Bisa pakai keju cheddar biasa Yuk kita coba makan Dohang gak sabar Rasanya garing Enak Apalagi bawahnya ini garing banget Atasnya lembut Soft Ada kayak hin-hin Rasa kopinya gitu temen-temen Gak terlalu manis Pas buat breakfast Atau buat sarapan juga Ini saya kuyakin Ama pasti suka ya Buat makan pagi Kita coba bawa dulu ke kamar Berhubung Ama Barusan dari Madi Ini Ama Ama coba dulu Ini Roti Boy Satu nih Roti Ama coba makan Dalamnya ada keju manis Begitu Tidak keras juga tuh Tidak Tidak keras Enak Manis Pas Manisnya pas Pas Ada mirip-mirip juga dengan Roti Boy Yang biasa apa makan di kota tuh Mirip Tidak mirip Tapi enak Tapi enak Ama Enak Wangi sih kopinya Wangi Cuma kalo Roti Boy yang di kota itu Kemungkinan besar Kopinya memang bukan pake Kopinya Dia ada memang Kreasi kopinya sendiri gitu Bukan pake kopi Kayak kita kopi saset gitu ya temen-temen Makanya rasanya agak beda Pasti Yang penting enak Enak tuh Pagi-pagi setelah membuat Roti Boy Aku membantu Ama untuk membuat olahan ikan tengiri Hari ini kita akan membuat 2 olahan ikan tengiri temen-temen Disini kita pake ikan tengiri asli Satu kilonya alias satu ekornya Itu biasanya dihargai sekitar 60 ribu rupiah Ikan tengiri di desa kami juga gak sembarang ya Ada banyak jenisnya Tengiri yang kita pake ini adalah ikan tengiri putih Ada juga yang ikan tengiri yang warnanya agak hitam Itu kalo kita ngomongnya adalah ikan tengiri kawes super Karena Kalo untuk membuat olahan ikan tengiri Ada baiknya memakai ikan tengiri Yang warnanya putih Jadi hasilnya makin cucok gitu ya Makin bagus dan juga kenyal Kalo kita pake ikan tengiri Yang warnanya itu warna-warna hitam Itu tuh cocok juga bisa dipake untuk empe-empe Nah sekarang kita buat bakso dulu Adonannya itu pake ikan tengiri yang sudah dihaluskan Bersamaan dengan tepung bakso Jadi disini amah sengaja tidak memakai tepung campuran sendiri Karena untuk bakso ikan Tepungnya tuh ada sendiri temen-temen Campurannya Disini ikan dan tepung kita blender Bersamaan dengan es batu Es batunya juga ditakar gak boleh terlalu sedikit Jadi lumayan banyak ya Disini jujur aku tidak bisa ngasih resep lengkap Karena amah saya itu semuanya kira-kira temen-temen Nenek saya itu belajar resep dari pengalaman Jujur dia juga agak bingung Kalo ditanyain resep-resep Kalo misalnya nanyanya itu bukan resep kue Karena yang namanya resep kue Tidak boleh kira-kira ya Tepungnya harus pas Telurnya harus pas Menteganya harus pas Tapi selain kue Semua amah improvisasi Mulai dari perbumbu-bumbuan Bikin seperti ini Pokoknya semuanya tidak amah takar Jadi jangan tanya ya temen-temen Mohon maaf juga Aku gak bisa kasih resep aslinya Atau resep lengkapnya Tapi yang aku lihat Kalo di tepung ya temen-temen Kalian beli tepung bakso Bakso ikan Itu biasanya sudah ada resepnya disana Jadi ngikutin aja resep di tepung bakso ikan yang kalian beli Ya mungkin kurang lebih hasilnya bisa sama ya Sebagai referensi saja Disini kalian bisa lihat Putih banget baksonya Padahal tidak memakai pemutih Ini baksonya putih dengan sendirinya Dan juga hanya dicampur dengan tepung bakso Jadi kalian bisa lihat ini murni Karena ada beberapa bakso yang memang putih banget Itu tidak menutup kemungkinan Menggunakan pemutih Tapi pemutih yang dipakai disini Memang bukan pemutih untuk pakaian Takutnya kalian yang gak pernah masak Mikir lah Kenapa pakai bleaching Bukan ya Ini pemutihnya memang food grade Jadi untuk masakan Biasanya pemutih juga dipakai untuk bakpao Cuma memang beberapa orang Termasuk keluarga kami Tidak terlalu suka memakai pemutih Untuk bagian apapun Untuk roti, kue, apalagi untuk bakso ikan Dan untuk dikonsumsi sendiri Ada baiknya Lebih baik mengutamakan kesehatan Daripada estetika Bener gak? Semua bakso putih-putih Mentul-mentul yang mulus ini Kita masak sampai semuanya mengapung Boleh dicoba atau boleh dibelah Kalau misalnya tidak yakin sudah matang atau belum Tapi indikasinya adalah Kalau sudah mengapung Bakso-bakso mentul kalian Boleh langsung diangkat dan didinginkan saja Bakso ini Itu adalah tipe bakso yang memang dimakan Menggunakan kuah ya Bukan tipe bakso Yang dimakan menggunakan saus persausan Itu lebih kayak pentol sebenarnya Karena ini bakso ikan Jadi kalau mau diolah Diolahnya itu Dimasak menggunakan Kuah bawang putih Itu yang paling enak Biar gak terlalu amis Dan jadi deh Bakso ikan Ini hasilnya luar biasa Enak dan mentul-mentul Tidak hanya bakso ikan Hari ini kita juga membuat Kerupuk ikan tengiri Kerupuk ikan tengiri Kita pakai tengiri asli Tapi rasionya sekali lagi Ama itu ngira-ngira Jadi saya itu juga bingung Waktu nanya Ama resep Ama bilang Kira-kira saja Beliau pikir yang nonton youtube ini Semua udah pada master chef Kayak beliau kali ya Kan tidak semua orang itu Master chef lulusan Singapur Kayak beliau Tapi gak apa-apa ya teman-teman Jangan marah ya Karena yang punya resep Juga tidak tahu resepnya apa Jadi disini Seperti yang kalian lihat Pakai 2 butir telur Dan juga beberapa seasoning Sepertinya ada masako Dan juga ada garam Nah kita pakai juga bersamaan Dengan baking powder Dan juga jangan lupa taruh Ikan yang sudah digiling Kalau sudah berbentuk Seperti pasta seperti ini Kita pakai tepung kanji Buat kalian yang tidak pernah Buat kerupuk sebelumnya Aku juga kaget Ternyata metode membuat kerupuk itu Gampang-gampang susah Gampang karena ternyata Adonannya itu gak butuh banyak Teman-teman Hanya butuh 3-4 bahan saja Yang bikin susah adalah Kalau rasio dan juga teknik Memasaknya tidak benar Kerupuk itu jadinya nanti Tidak jadi sama sekali Disini semua tepung-tepungan tadi Kita uleni Bersamaan dengan adonan ikan Sampai benar-benar kalis Dan berbentuk seperti playdough Hasil akhirnya tidak boleh putih-putih Begini ya Hasil akhirnya harus seperti adonan Teman-teman Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik Kalau sudah berbentuk seperti playdough Dan bisa dibentuk-bentuk Seperti adonan Itu saatnya kita menggulung adonan ini Menjadi kecil-kecil Jujur ya Aku gak tahu Gimana orang-orang bikin Kalau kerupuk dalam skala yang besar Karena kita bikin skala kecil aja Capeknya minta ampun Kayaknya mereka pakai semacam alat gitu ya Teman-teman Jadi semuanya otomatis Disini Adonannya akan kita bentuk memanjang Tinggal di roll-roll aja Menggunakan tangan Lalu pakai karter atau pisau yang tajam Kita akan bentuk Dan juga Kita akan potong adonan ini Menjadi kecil-kecil seperti ini Bentuknya setengah ruas jari bahkan Kalau sudah begini Nanti ini adalah menjadi adonan dasar Untuk membuat kerupuk Tinggal di bola-bola saja Tapi bola-bolanya gak boleh sembarang Harus di bola-bola sampai dia lembut permukaannya Karena ini yang menentukan bentuk dari kerupuk kalian Kalau kalian bentuk segitiga mungkin hasilnya jajar genjang ya Enggak pasti segitiga dong Felin Tapi kalau misalnya bentuk bulat-bulatnya bagus Hasil kerupuk kalian tidak akan pecah Kayak bakwan goreng Hasil kerupuk kalian akan bundar dengan sempurna Untuk resep ini Ini adalah resep jualannya Ama Dan dari dulu ketika Ama memang membuat resep ini Beliau bilang beliau tidak pernah nakar gitu resep ini Jadi beliau semuanya pakai sistem kira-kira Pokoknya yang beliau tahu pakainya dua butir telur aja Itu doang Sisanya beliau benar-benar kira-kira Semua bulat-bulat adonan gemoy yang sudah jadi Tinggal dimasukkan ke dalam minyak goreng Iya benar Dijelupkan ke dalam minyak goreng Proses ini kata Ama Membuat Ama mengantuk Jadilah adik laki-laki aku Itu bantu Ama untuk membuatkan Bola-bola dari kerupuk ini Nah untuk minyak gorengnya sendiri Ini kita pakai minyak goreng dalam suhu ruangan Jangan yang panas apalagi yang masih hangat-hangat bekas goreng ikan Tidak boleh dipakai ya Kalau sudah ini kita rendam sampai adonan selesai dibuat aja Tidak perlu direndam terlalu lama apalagi berjam-jam Nah aku siapkan juga untuk kompornya teman-teman Disini kita pakai minyak yang lumayan banyak Karena sekali masuk kerupuk nanti Masuknya harus sekalian banyak Jadi nggak goreng satu-satu Jujur yang bikin stres Itu bukan saat proses pembuatan bola-bolanya Itu masih sebentar teman-teman Itu hanya segelintir Nah yang bikin lebih stres Itu proses menggorengnya Karena api itu tidak boleh terlalu panas Ketika menggoreng kerupuk Ditambah apinya juga harus Dalam kondisi sedang cenderung kecil Nah yang bikin luar biasa capek adalah Disini adonannya tidak boleh kita tinggal Harus benar-benar kita aduk terus menerus Sampai yang dari awalnya kecil menjadi kisut Dan menjadi bola-bola besar dan juga berwarna kecoklatan Inilah proses yang memakan waktu Satu rondanya bisa 30 menit Amah aja sampai ngantuk-ngantuk loh Bikin kerupuk seperti ini Kenapa ya? Karena harus terus diawasi Kayak anak kecil Kalau bentuknya sudah bulat sempurna dan sudah kecoklatan Kalian boleh coba Karena indikatornya itu bukan kecoklatan ya teman-teman Tapi kalau bagian kerupuk itu sudah garing, crispy dan enak, renyah Itu berarti sudah selesai Jadi harus dicoba ya Nggak boleh langsung diangkat Nah yaudah itu aja teman-teman Kegiatan kami pada hari ini Hari ini kita bikin berbagai olahan tengiri Dan tadi paginya aku bikinin makanan yang Amah pengen banget makan Yaitu Roti Boy Semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak yang sudah nonton Lebih-lebih terima kasih banyak yang sudah nggak skip iklan Karena itu membantu kami sekali Jangan lupa besok mampir lagi ya teman-teman Nonton lagi di channel aku Karena anggap saja rumah sendiri Aku Felin, pamit undur diri Bye-bye